Polres Hitaro melalui Polsek Sio Barat dan Satlantas, kami sepagi membawa bantuan sembako kepada warga di Kampung Batu Bulan. Bantuan diangkut menggunakan sepeda motor dengan jarak puluhan kilometer dan melewati medan yang sulit di Kecamatan Sio Barat Utara. Bantuan ini diserahkan kepada 20 warga kurang mampu, berupa beras premium, untuk membantu warga akibat penyebaran COVID-19. Anggota Polri juga membantu warga yang dominan kaum lanjut usia dengan memikul dan membawa bantuan melewati jalan darurat sepanjang 160 meter bekas lelehan lava Gunung Api Karangetang 2019 lalu. Polri mengaku senang bisa menjadi berguna bagi masyarakat atas apa yang sudah dilaksanakan. Ini adalah program dari pimpinan Polri, Bapak Kapolri, untuk memberikan bantuan berupa beras, beras premium kepada setiap masyarakat yang ada di kampung-kampung. Untuk pembagiannya, diatur, diseleksi oleh Babin Kam Timmas, tentunya bekerjasama dengan setiap kepala kampung. Sedangkan atas bantuan ini, warga di Kampung Batu Bulan menyampaikan terima kasih atas program yang menyentuh masyarakat. Namun demikian, warga juga berharap akses jalan yang baik akan segera dibangun ke Kampung Batu Bulan. Bantuannya berupa apa, Bapak? Beras. Beras. Oma, untuk omak sendiri bagaimana untuk bantuan ini? Apakah membantu, Pak Oma? Kalau kami pikirkan, itu sangat membantu. Sangat membantu. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Mulai dari atasan kepolisian sampai pada bawahannya, kami bersyukur. Terlebih, kami bersyukur kepada Yang Maha Kuasa Tuhan kami. Jufrika Sumala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.